selamat datang sahabat naja jangan lupa like, komen, dan subscribe insyaallah bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita sedang on the way ke sekotong tengah jadi dari mataram sekitar 40 menit naik kendaraan dan kita akan ke hutan mangrove yang ada di sekotong tengah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sudah sampai jadi ini penandanya ada di dinding bukit ada tulisan star jadi kalau di sekotong punya mangrove ada dengan hollywood oke kita turun dulu ya ini suara musiknya keras banget ini teman-teman di pada dangdutan ini penjaga-penjaga dan warga sekitar yang tinggal di desa dekat dengan mangrove ini nah ini ada di bawah dinas pariwisata provinsi wisata tenggara barat kita akan masuk sekarang ke hutan mangrove nya ya ini Najal lagi dimana kita di hutan mangrove terang harus lihat kakak aja lu lihat anunya itu bagus keren banget kita ambil foto dulu dulu diam 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 kita lagi di hutan mangrove ada di sekotong kolom barat nah jadi ini beruntung kita sampai sini nggak ada pengunjung jadi bener-bener bisa menikmati kebaikan kelernya angin pokoknya seru banget kita di sini jadi ini enak banget karena nggak ada orang oke kakak aja sekarang mau ngaji di sini ya kakak Surahapa ya Assalamualaikum teman-teman hari ini kita akan bersama-sama membaca Surah Ash-Shah A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim alam nashfah laka saadaraka wawakna anka wadrak alabih nashfah laka saadaraka alabih nashfah laka saadaraka saadaraku inna ma'alaswal yutrah inna ma'alasря yutrah fa inna ma'alasra yutrah fa inna ma'alasra yutrah fa inna ma'alasri yutrah Aku berlindung kepada Allah Dari kodean syekwan yang tertutup Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Bukankah kami telah merapakan dadamu Muhammad Dan yang menurunkan bebanmu darimu Dan kamu tinggikan sebutan namamu bagimu Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan Tetaplah bekerja kelas Untuk urusan yang lain Dan hanya kepada Tuhan Mula Engkau berharap Maha Benar Allah Dengan segala firmannya Semang kakak Aji Seperti biasa Petualangannya semang kakak Aji Hai Hai Jangan lari Hai pelan-pelan Tunggu 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 di sana Enan suka disini Awas Suka enggak Suka enggak Jangan lari Kesan dong enak Mas Mas Ini mas Udah udah jalan jalan Udah ke pipi Ayo ke situ ya Terima kasih Besar banget Ya udah jalan Oh selan Bukan ke pipi Oh lupa Itu Ke pipi Oh ke pipi Ke pipi Wih Ke pipinya bagus Pafat I Ngelug Ber時間 Per Per makan apa 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 Maunya makan I Bukit pokoknya. Kan pokoknya katanya. Ya, lihat ini. Ya, lihat ini. Ya. Enak, bisa sekali. Oh, dapat. Nah, ini kita berada di restorannya. Dan Papa masih pesen-pesen. Menunya hanya ada goreng dan mie rebus. Tidak ada makanan yang lain. Oke, ini suasananya di tengah-tengah hutan mangrove. Di restorannya, di ujung restoran ada seperti perahu. Kita bisa duduk-duduk di situ menikmati keindahan lautnya. ya. 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 Aral yang benar loh. Aral lihat tidurnya. Muntaki'i. Ya, bukan Muntaki'i. Muntaki'i. Muntaki'i Oke, saatnya kita pulang teman-teman Sekarang kita akan melewati lagi jembatan yang panjang banget Nah, ini tadi kita sudah kenyang, sudah makan mie goreng Karena yang tersedia hari ini adalah mie goreng dan mie tebus Teman-teman, sebenarnya disini ada kepiting, ada cumi-cumi yang bisa kita makan di restoran Tetapi karena ini pandemi, karena yang jualan tadi, maka restoran ini sementara tutup Jadi yang ada manganan cepat saji saja, ada sih tadi gorengan Oke, ini adalah salah satu lesehannya tempat nongkrong untuk makan Nah, ini dia hutan mangrove Kita akan melewati lagi dan ini benar-benar kita kayak memasuki alam yang lain ya Artinya ini beda banget gitu Kalau dibandingkan dengan hutan-hutan pada umumnya Ini terasa kayak kita berada di suatu tempat yang tidak biasa gitu Nah, itu loh maksudnya bukan alam yang goib atau apa ya Jadi, suasana enak banget pokoknya gitu Nah, ini ada quote Bila ada orang yang mencari gue, bilang aja gue udah dijalannya Maksudnya apa ya? Aduh, ada-ada aja nih orang Oke, ini hutan mangrovenya Kebayang nih, kalau kita jalan sendiri walaupun siang-siang Waduh, gak ada teman ngobrol lagi Kita udah ditinggal sama rombongan gak apa-apa Yang penting ini kita bisa lihat ada pohon yang agak aneh nih Pohonnya keluar dari batas jembatannya Gak tahu itu gimana sejarahnya ya teman-teman Kenapa bisa pohon itu tidak ditebang aja sekalian Oke, ini seperti ini ya Angkar dari mangrove Jadi, mangrove itu kalau tidak salah Dia juga bisa digunakan untuk menghasilkan gas Jadi, pengganti gas yang kita gunakan sehari-hari di dapur Itu bisa diproduksi dengan menggunakan pohon dari bakau ini Kalau tidak salah yang memang dibenerikan Oke, sekarang view kita mengarah ke bukit Ya, anak bukit yang di depan tadi ketika kita parkir Nah, penampakannya di dalam seperti ini I love you sekotong Jadi, ketika kita masuk Kita sudah disambut oleh quote-quote Yang singgah suatu saat akan pindah Maksudnya apa ya Oke, akhirnya kita sudah sampai Di bagian pertama tadi Tempat kita membeli tiket Tiketnya kita siapkan uang Rp3.000 per kepala Jadi, anak-anak di bawah umur 5 tahun Tidak dikenai biaya Oke, sudah dulu ya Terima kasih Sudah menonton video ini Terima kasih Terima kasih